makanya dulu saya bikin sehingga bisa pinjam wambang pinjam wambang lalu kemudian pemerintah yang menggaransi iya garansi kita kan tapi ya bayar sendiri karena usahanya sudah jalan ya bisa bayar sendiri seperti malah itu bayar sendiri rumah sakit bayar sendiri kita ada hutang waktunya tinggalkan itu kita kebiasaan kita suka penkitaran kalau kita aduh begini ngaduh ketemuan begini tapi temuan yang kita ketawa tidak dimanfaat kita mau nanti Kalimantan itu kita yang kuasai kita pilih tekan kita minta segala mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Adhana Jemudin di channel yang paling kita tunggu di channel Adhana Jemudin malam ini kita tidak bicara lagi soal Corona tidak bicara soal Covid dan dampak-dampak yang ditimbulkan tetapi malam ini saya ingin berbicara atau mengurai tentang bagaimana Sulawesi Tengah ke depan dan untuk membahas atau mendiskusikan masalah ini sudah hadir bersama saya salah seorang tokoh beliau adalah Bung Rusdi Mas Tura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Sulawesi Tengah ini sehingga betul-betul Jadi begini saya punya mimpi besar saya punya mimpi besar di evolusinya yang mengagihkan dunia yang membuat terbalik-balik dunia jadi itu penerai dari Sulawesi Tengah kita tidak sadari itu harus kita angkat saya coba mengatakan program saya ini walasi lain tapi walasi lain itu saya ingin kalau jadi nanti ibu kota Kalimantan Timur ibu kota negara Sulawesi Tengah ini menjadi pintunya untuk masuk dari timur ke barat eh dari timur ke barat dari timur ke barat banyak yang kita bisa buat saya tidak bicara tapi banyak yang bisa kita buat banyak yang bisa menguntungkan kita Sulawesi Tengah apalagi Sulawesi Tengah ini penuh kekayaan tambang iya dan komoditi yang kita punya kira-kira komoditi yang begitu kita punya dan satu ada aturan dalam Sulawesi Tengah aturan Menteri Pertambangan dulu namanya PI makanya saya katakan yang pertama saya lakukan mungkin bagaimana PAD ini bisa tidak cuma 4,2 triliun pada saya nanti bisa menjadi 10 triliun atau 15 triliun itu gimana teorinya Pak sekarang 4,3 triliun APBD ya 4,2 triliun kita kan begini contohnya kalau kita dulu kalau dulu dulu sekarang tidak mungkin lagi kan berat kita kalau berjuang untuk itu PI kita itu bisa sebenarnya kalau PI itu kita urus yang dari dulu kita bisa berhasil ya yang kita bisa berhasil itu kurang lebih barangkali cuma 20 triliun ada kita punya 15 triliun ya tapi sudah lah tapi itu pun masih bisa kita namanya di minta apa kita ada peluang untuk misalnya kita bagian daripada pemilik saham di beberapa itu yang kita coba itu satu tapi masih ada sumber-sumber kita lagi kalau kita mau nanti kan kita masih ada namanya 24 ribu sama Pak Lai itu tidak boleh kita kasih siapa-siapa kita kasih perusahaan daerah PT daerah kita baru dia join dengan Jepang seperti IMIP seperti siapa namanya hmm Halim itu eh Bintang Lapan join dengan ini bikin IMIP kenapa tidak perusahaan kita ada pemerintah daerah yang join dengan Cina bikin bikin seperti IMIP barangkali dimana disana ya kita minta saham lah sudah lah karena uangnya IMIP semua eh uangnya Cina semuanya kita minta saham 30% kalau dia untung salah selil eh 30 triliun kita punya itu bisa langsung menjadi pendapatan daerah iya dari bagi hasil bagi hasil ya itu kalau kita punya seperti apa itu eh masih ada siuna eh ada nikel siuna eh iya saya lihat tempat saya mungkin ada nikel di podi dengan biji besi bisa jangan jangan lagi kita sembarangan mending boleh kita kasih pada perusahaan-perusahaan kita yang terdaftar jangan semuanya orang dia bagus yang anggota kadin saya iya berarti perlu percepatan kita di bidang itu eh bahasanya mungkin apa ya restrukturisasi di bidang iya jadi kemudian kemudian ada lagi yang bisa seperti ahok tempat dibikin itu eh jalan di semanggi itu yang dibangun itu dari dari CSA iya kenapa tidak kita turut kita bikin wali dana baru kita bikin aturannya jadi bukan perusahaan-perusahaan itu sendiri mengelola CSA dia dari CSA kita kumpul iya wali dana ini pikir bangun stadion bangun apa bikin bikin apa kegiatan-kegiatan seharusnya Bisa untuk tidak bantu kemiskinan bantu apa kenapa tidak yang direncanakan seperti APBD iya berarti problem utama kita hari ini Kak Cudi berarti memang masalahnya adalah kita tidak cukup APBD untuk menggerakkan potensi yang ada sehingga solusi pertama APBD kita harus kita dorong iya bisa menjadi 14 triliun dulu kan saya Palu itu 18 miliar terus naik 293 miliar saya ambil 60 miliar untuk orang miskin kenapa iya inilah sehingga seperti sekarang ini bisa membuat jembatan sendiri bisa membuat jalan sendiri karena bisa iya tadi Kak Cudi menyinggung soal potensi kita ke depan dengan adanya ibu kota negara di Kalimantan kita hari ini kan apa namanya apa yang mesti kita harus bawa ke sana begitu sementara kita harus bawa ke sana namanya begini kita harus bangun infrastruktur yang bikin tepat sampai di Kalimantan iya iya mungkin saya buka jalan ya kalau buka jalan saya mau buka jalan Ampat Bangga Lalundu Lalundu Pelabuhan baru kapal saya lising eh saya lising kapal dari Cina untuk Lalundu 5 jam saja dari Kalimantan baru dari eh dari Tuhaya dari Labuan tak hanya 5 jam sampai atau kemudian dari Sienjo eh tapi dari timur juga jalan bagus tapi jalan provinsi harus setingkat dengan jalan negara sehingga eh bisa dibikin tolin apa iya iya pokoknya timur sana eh mengutang buol ke ke apa itu ke Kini Balu ke Labuan Batu kenapa tidak pasar kita semua Kalimantan Kalimantan memang satu-satunya pasal walaupun ibu kota itu tapi masih banyak pasal lain ngetara kenapa tidak kita buka donggala kayaknya ini banyak sebenarnya nanti orang orang amin tanggap eh donggala toli-toli buat pakai kapal roh roh saya ada saham 5% karena saham penjamin iya pemerintah sebagai penjaminnya iya masih tidak percaya pemerintah waktu saya seperti bicara sama mister ini eh i come here i'm government to guarantee you begitu kan bisa kenapa dipercaya kenapa apalagi Cina itu percaya sama Kak Cudi eh hari ini kita kan belum cukup industri kita nanti kalau misalnya 4 tahun ke depan eh apa namanya ibu kota negara sudah pindah berarti kita mau tidak mau cukup hanya mengirim bahan baku aja kesana misalnya telur misalnya kalau tapi kita punya industri juga berkembang kita punya begini kita punya ah namanya eh bahan baku untuk membuat kaya pesawat itu iya 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 baru kita punya masih ada nikel juga di area situ iya kita punya apa itu kita punya apa itu untuk uranium uranium kita punya apa itu apa kita punya minyak eh kita punya apa itu eh yang perlu nanti kebarangkali yang ahli-ahli pertambangan itu betul-betul dinas pertambangan itu punya akhli sehingga menginventarisir berapa ke apa itu dinas pertambangan dan energi itu menginventarisir berapa potensi tambang kita yang ada apa semua bahkan dia punya studi mikronnya kemudian berapa sumber daya listrik kita yang ada di sumber energi eh yang ada kita di itu kira-kira itu semua duit iya iya potensi kita cukup besar atau tidak sedangkan begini saja saya ini kan begini saya bukan ahli seperti orang ekonomi ini kan gunanya kita punya neraca kalau kita punya dalam neraca semua kita punya aset ini kira-kira sekian kita bisa pinjam duit eh saya pernah pinjam duit kan untuk rumah sakit itu bayar rumah sakit sendiri 100 miliar ya waktu itu kenapa kita tidak pinjam iya tapi memang eh batang tubuh APBD kita untuk Provinsi Sulawesi Tengah itu memang pendapatan asli daerah yang paling besar itu hanya satu pajak pendaraan bermotor itu itu paling besar ya iya karena tadinya kita kan cuman eh itu padahal sumber pendapatan daerah dalam saya tahu pas 3,4,3,5 pasat 3,5 itu kalau tidak salah perusahaan daerah iya perusahaan daerah perusahaan besar eh tapi problemnya perusahaan daerah belum berkontribusi besar iya bukan karena yang dikatakan yang kecil-kecil sama dengan buku teori berpikir positif kalau berpikir kecil ya kecil ya kita dapat kecil hasilnya gitu ya kalau berpikir besar saya begini saja perusahaan daerah ini begini saja logikanya paling gampang ya masa itu IMIP itu pegawai 40 ribu iya berapa kira-kira telur dia butuh satu hari pagi 40 ribu eh satu hari sudah kalau tidak ada duit Bapaknya om eh apa eh Pak Bapak Nyamatkan Pak Haji Sun Pak Haji Sun kasih masuk eh telur kesahara dulu sekian deh 40 ribu butir perhari 40 ribu butir ya tak eh kasih orang kaya tanah kasih masuk baru dia tagih perusahaan daerah tagih eh eh dia bilang ya itulah perlu penekanan eh pemimpin daerah eh kau ambil perusahaan daerah punya eh eh daging berapa garam berapa garam pekaya saya maka kita memang butuh pemimpin yang tapi itulah saya bilang perusahaan daerah itu kita jadikan holding baru bikin PT-PT perkapal PT-Pertagau PT apa semua jadi ada satu perusahaan induk hidup perusahaan induk lah nanti ini yang kemudian banyak eh anak-anak perusahaan anak perusahaan ini bisa pinjam uang bang kalau PPD kan dulu tidak bisa pinjam uang bang iya makanya dulu saya bikin PT Nuan seelok sehingga bisa pinjam uang bang pinjam uang bang lalu kemudian pemerintah yang menggaransi iya garansi kita kan tapi dia bayar sendiri kan iya iya karena usahanya sudah sudah jalan dia bisa bayar sendiri seperti mall itu bayar sendiri rumah sakit bayar sendiri tidak ada hutang waktunya tinggalkan iya iya itu kenapa tidak itu namanya re-eventing government itu namanya amanat reformasi iya iya amanat reformasi itu di desentralisasi eh 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 preventing government berpikir wira swasta tapi bukan wira swasta kan pemerintah bukan cuma hanya berpikir wira swasta iya memang hari ini kecenderungannya saya melihat karena ada konstruksi misalnya investasi kita pada tribulan 1 2020 ini itu kan sekitar 6,4 triliun ya memang telah menyerap 2.000 sekian tenaga kerja tapi ini kan hanya waktu terbatas begitu konstruksi selesai maka nganggur lagi gitu kan memang yang kita butuhkan adalah bagaimana percepatan akses ekonomi masyarakat kita sebetulnya teorinya itu gimana? kebetulan kekek juga sebenarnya dari awal saya bilang itu kekek harus ada roadmapnya tinggi dari industri dasar ya kita mulai dari kita kita punya kompetensi yang ada di Sulawas Tengah ini rota kakao kakao mudang kelapa saya bilang mudang kelapa seperti apa saja baru meningkat industri manufaktur apa ke apa ke yang itu kita baru menuju industri yang tinggi itu kira-kira harus ada dia punya ini jadi itu harus kita rencanakan dengan baik ini harusnya semuanya pakar-pakar kita di untat itu ya mari kita diskusikan ini bareng betul ini karena kurangnya pelibatan akademisi ya iya kita harus tidak bisa juga kita cuma ini tapi bagaimana ini tapi terbukti dengan dibukanya jalan gantil jalan ini apa itu yang melayang itu jalan layang ya berarti pemerintah pusat ada punya keseriusan dalam rangka untuk kayak kita dukungannya cukup besar cukup besar bahwa ada itu itu dukungan namanya dukungan ya tapi memang kecudi begini problem yang kita hadapi juga hari ini minat investasi di di Sulawesi Tengah ini kalau kita mau lihat statistiknya dari lima sektor besar itu justru di sektor eh pertanian itu rendah sekali minat orang untuk berinvestasi pada triwulan satu 2020 saja ini eh kalau tidak salah 0, sekian persen dari total 6,4 triliun iya karena kita tidak bikin prospek hitungannya coba kalau bikin rumput laut saja iya kalau 2 juta rumput laut kalau harga keraginan 200 ribu iya kalau 200 ribu x 2 juta berapa 400 triliun 400 triliun masa tidak bisa pemerintah ambil 1% atau 2% sehingga 8 triliun eh potong rendemennya 50% berarti 4 triliun kita punya bisa dari sana berarti kita tidak tidak siapkan studinya dulu berarti iya semuanya itu kita harus ini kalau ini kita seperti begini untuk kelapa lagi kelapa 50 kelapa bisa jadi asam laurat Indonesia impor asam laurat itu 2 juta iya eh nah itu seperti kalau udang jadi begini ini kita buka dia harus manajemennya pemasarannya itu 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 apa itu cake itu seperti mau eh bila perlu kita kasihkan orang korea perusahaan korea gegenfrage tanah eh eh sewat tanah tidak sewa kalau tidak perlu sewa dulu untuk kalau bikin sini satu perusahaan menarik 3 dia punya eh makanya dia bikin perusahaan eh rumput laut eh terus itu kan pasti ada kartonnya bikin apanya iya pabrik itu bikin udang yang pengalai berarti udang itu kepalanya dikasih kepala dibikin keripik apa semuanya itu industri ikutannya kan jadi seperti kita kasih kre dulu dia sewa tapi kadang-kadang kan jadi saya tanya beberapa ahli kita ini punya sumber daya tapi dari dulu hanya mengendalakan sumber daya sumber sumber daya itu tidak tak kunjung ke realisasi investasi kita di sektor pertanian perikanan kelautan itu rendah misalnya itu nah sekarang ini eh apa namanya studi kita yang memang lemah jadi saya mau ke depan dulu saya pernah bilang begini semua kita bikin sepertinya nanti pesan pengusaha datang ke bayar ini 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 ada tambang kami kalau kau hitung begini ini hitungannya begini coba kita coba bikin lembaga yang bikinkan studi ahli-ahli kita kalau ini kita bikin nanti tambang ini disini dia begini ini begini begini kalau ikumen begini begini kenapa dia kalau laku dia bayar dia nanti dia bayar melalui keuntungannya ya baik luar biasa ya pikiran Kak Cudi lompatannya yang cukup besar yang hari ini APBD kita misalnya 4,3 triliun beliau berpikir bagaimana caranya APBD kita bisa sampai 15 triliun dan ada caranya begitu nah tentunya ini bukanlah pekerjaan enteng bukan pekerjaan 12 hari atau 12 tahun jadi butuh proses yang cukup panjang nah saya mau mengkaji lebih jauh lagi dengan Kak Cudi dari aspek sosial kita ya kesejahteraan sosial kita Kak Cudi hari ini kan kita tidak hanya melihat pembangunan itu dari aspek ekonomi semata tapi juga harus melihat dari aspek sosial aspek sosialnya hari ini misalnya kita punya IPM masih masih rendah gitu nah gimana mau mendorong hal-hal yang seperti ini jadi begini kita mulai saya ikut seminar di Australia tentang fokus sekolah kita kurangin SMA atau kita tingkatkan SMA yang tadinya ini menjadi sekolah kejeruan kejeruan apa sesuai dengan potensi kita yang ada supaya kita kuasai ya ya pertambangan rotan spesialis ya yang begitu vokasi-vokasi sekolah itu yang kita lebih beba itu harus kita bagi kita bagi ke kabupaten-kabupaten kita sekolah itu jadi begini yang boleh SMA itu SMA aja hanya ada di di kota kabupaten kabupaten iya 2 3 atau 2 tapi di kecamatan-kecamatan SMA sekarang kita rubah dia menjadi sekolah vokasi di mana gurunya eh bagaimana pengajar ya kita kasih guru-guru yang ada ini harus ada guru-guru produktif kan namanya nah itu kita magangkan di kina kita magangkan dimana-mana sehingga biar 6 bulan mereka magang atau 3 bulan mereka magang biar kita terlambat tapi pulangnya mereka kayak Malaysia dulu eh Malaysia dulu akhirnya dia maju kan jadi ke Sulawesi Tengah kita bikin seperti itu karena memang kita kita terlambat lihat saja dalam apa kita tidak terlambat sama tanya dulu ya berarti memang kita harus salah satunya itu adalah investasi sumber daya manusia ya jadi itu satu-satu bagian program saya saya mau bikin vokasi yang ada semua sekolah di Sulawesi Tengah ini ya di Palu ada 8 ini harus butuh laboratorium yang bagus eh guru-gurunya itu yang perlu kita kasih magang pokoknya ahli kayak dulu kita bawa Safri bawa di Sencuan 10 guru untuk bikin handphone ya kita bikin sampai bisa bikin baru diajar ke kita bahwa dalam ada prakarya-prakarya lagi tidak lagi bikin prakarya rotan kita dulu kita prakaryain teknologi kira dunianya itu kita kita berarti sekarang memang sekolah ini sekolah yang kejuruan ini basisnya harus dikembalikan ke desa tidak lagi bertumbuk di kota semua SMA akhirnya eh orang semua sosial semua ilmu sosial ilmu jadi SMA ini nanti juga kita kasih berkualitas bila perlu kita bikin ini ya eh bagus ya namanya orang orang miskin harus kita biar kita subsidi ya ya sekolah-sekolah dibawa itu karena subsidi bila perlu pray karena apakah di desa kan berapa juga kemampuannya di di kecamatan ini kecamatan sana kecamatan ini ya di sini rumput laut di sana ini di sana ini kita kita itu kita ada satu sebenarnya rumput laut kalau saya buka itu proposalnya dibikinkan oleh rektor macung kepada saya itu satu pigment rumput laut pigment rumput laut itu harganya lima ribu dolar satu gram di satu kilo bisa menghasilkan 200 gram bayangkan berapa duit kau kalau kau punya eh eh 100 kilo saja berapa ini dengan luasnya eh apa namanya pesisir pantai kita 4.013 km 4.300 km ya ya kita tinggal mana yang bisa mana yang bisa itu itulah kerjanya kerjanya jenisnya saja ini boleh sini boleh sini ini itu semuanya dimana daerah tangkapan dia bagi kan jangan cuma ini cuma eh kita kebiasaan kita suka pencitraan sih iya iya mau kita ada begini ada ketemuan begini tapi temuan yang kita dapat itu tidak dimanfaatkan coba mubazir ya kan kalian mau tempat temuan itu yang didapatkan oleh dokter kita iya iya tapi itu kita tidak memanfaatkan sebesar-besar kadin juga itu perlu supaya kadin ini saya pada pilih atau didapankan supaya ini kadin bagaimana ini potensi kita dia tawarkan kepada waktu rapat kadin se-indonesia ya kadin ini ini potensi-potensi kami mana iya tidak apa yang mereka bikin cuma pilih pemilihan ketua apa semua hahaha kita cuma bikin kongres pilih ketua dapat pulak iya tidak belum ada kontribusi nyata ya kita mau ke depan dan saya bicara kalau saya jadi guru saya bicara hei itu dong jangan kau urus yang cuma itu itu kau urus habis sana oh kita kenal anaknya ini ini apa iya iya tidak berdampak tidak berdampak sama hei inilah kira-kira kita kita mau ke depan kita mau nanti Kalimantan itu kita yang kuasai kita paling dekat kita akhirnya kita segala macam tidak seperti hari ini misalnya kita hari ini cukup misalnya mau mengirim material ke sana mestinya dalam bentuk jadi dong kita juga masalah seperti ini kenapa orang-orang kendari bisa sekarang jadi kapolri iya padahal kita lahir sama-sama kita barangkali baru kombes sudah paling tinggi atau ekabit tapi dorong sudah general nah terus gimana mendorong putra itu lah kira kalau pemerintah kita bikin yayasan yang seperti yang saya beri yayasan sumber daya manusia iya nah itu nah kemudian apa kita setiap SMA-SMA kita di kabupaten-kabupaten 13 kabupaten yang sini ini 13 nah jadi 26 orang 13 untuk akmil 13 untuk akpol kita diri kita minta akabit-akabit itu sepul-apul lati doang nih sesudah tamat kita lati baru pikir tes baru kita hubungi juga Pak Adi tidak masak kami ini belum ada bisa kan bikin kerjasama dengan akpol ini kan dari zamannya Pak saya minta zamannya Pak Adi saya minta itu memang dari aspek pendidikan ya ada aspek lain sebetulnya Kak Cudi yang saya amati kita agak tertinggal itu adalah kita jarang orang-orang kita di kementerian itu gimana itu jadi begini oleh sebab itu sebenarnya karena kita mau selesai di sini kita berebut satu satu kue tidak mau melepas saya kalau saya jadi gubernur kami partai kami dengan mat ada mat kita bersyukur ada mat ada mamat kita minta Sakinah bisa kita minta sebenarnya rohapit bisa kemarin saya harapkan rohapit kalau dia kita saya kita bisa melalui mat iya mat minta sama Saru dari dirjen ya padahal sebetulnya banyak sekali kementerian iya paling tidak kita ada sekarang kita 12 kementerian lah kita punya orang tapi sekarang kan kita belum punya orang-orang itu jadi itulah kita dorong pembahanya begini kita dorong tidak habis di sini nah ini sekarang kalau dia maju gubernur ini bagus buka-buka kan saya kakak kan bukan karena saya ambisi tapi melihat selalu sedangkan ke depan siapa yang punya eselon satu baru satu orang kalau dia kita kasih naik satu eselon satu A dia satu B pindah di Departemen terus jadi satu A kan dia jadi dirjen di Departemen atau Departemen yang kami kuasai partai nasi yang kuasai kan yang mat punya power mat bilang ini Pak Saru kasih kasihkan dirjen satu kami atau tidak ke depan kalau saya gubernur waktu pemilihan 5 tahun saya akan bilang begini Pak Presiden saya menangkan di Sulawesi Tengah Bapak tapi apa yang Bapak berikan kepada saya berani saya bicara kenapa iya eh eh tidak melihat partainya satu menteri kenapa koron tahu bisa itu iya kita belum sepanjang sejarah Sulawesi Tengah ini belum ada kita orang Sulawesi Tengah yang jadi menteri iyalah tahu lah anu dulu siapa namanya menteri olahraga iya iya adi aksa adi aksa itu kita anggaplah kita klaim lah jadi jadi menteri ya tapi kita kita mau siapa kita mentawarkan baru satu orang S1 tapi kalau dia habis habis iya ini sebagai kakak saya saya bukan sebagai mencalon gubernur iya ya nanti kalau saya bicara itu sebenarnya akhirnya orang oh karena dia menjadi bukan iya saya ingin menjadi seperti diorang Kak Zain Oplau menjadi Pak Andi Cela menjadi kaya yang kita berguru-guru politik sama mereka begitu mereka bisa melahirkan kita punya perasaan bahwa kita harus jadi gubernur putra era iya waktu itu sehingga bisa Pak Adis naik Pak Galip naik Kak Cudin di dunia politik saya melihat kita sudah sudah mulai bagus ya ada dari kita yang menjadi ketua badan legislasi misalnya ya Maman ya Maman ada ada Mat Ali sebagai ketua fraksi dan wakil ketua umum partai besarlah bahkan bisa kita bilang Mat Sun itu sebagai ketua partai sebetulnya ya saya punya posisi jadi terus serang ini saya mengharapkan Mat ini besar sekali dia sebagai fraksi kalau saya nanti menghadap ibu-ibu banyak ini menghadap ibu-ibu menteri keuangan Mat bisa dengan telur polisinya menekan saya masukkan itu kan kita butuhkan dia jadi jangan Mat itu kita kita jadikan dia kita punya tempat jantungan dengan Maman bila perlu Sakinah makanya saya bilang kalau tadinya anak-anak bermain pada tingkat ini bisa masuk DPP alangkah hebatnya kita saya bilang Sakinah kau harus masuk DPP ke depan jadi harus dibangun dibangun tidak boleh kita karena berbeda partai lalu kemudian kita tidak saling membantu tidak saling merangkul untuk membangun itu itu merangkul ya maksang mari kita saling merangkul dengan Pak Ciumat biarpun dengan segala kelebihan dan kelebihan dia mat dia bisa masuk pada bayangkan saya bilang itu bahwa dia sudah jadi wakil ketua umum partai hanya dalam 8 tahun mampu dia ada Maman dua kali itu dua pria dia menjadi ketua balik berarti dia dipikir untungkan di karena membuat undang-undang segala macam ya kita muncul kita ada serikandi sekarang masuk dari PKS ya Sakinah ya kita harap Sakinah ini bisa nanti bermain apalagi dengan dia menjadi tulang jadi ke barangkali ketua paksi wanita pertama dari PKS ya bayangkan kita harap juga nanti ini semua kita harus melahirkan toko-toko politik kita lebih banyak akan datang karena ini nanti yang akan menopang selalu itu menopang disana ya ya kita mau disini ada yang menopang disana jadi jangan ah cuma kita mau mau menjadi gubernur mau jadi apa itu tidak ada tidak ada pikiran besar apa yang kita mau bikin Iya jadi tidak sekedar merebut kekuasaan tetapi bagaimana membangun membangun kekuasaan itu ya supaya ini nanti ke depan saya tidak perlu saya perlu ini kita letakkan dasar sampai kita bisa jadikan ini siapapun akan datang adik-adik atau siapa mau silahkan baik ini ini kira-kira yang seri yang saya pikirkan ke depan dan begitu besar makanya saya kasih nama ini walase lain karena walase itu cari seperti saya katakan dari awal bahwa inilah yang melahirkan suatu teori besar dunia menggunakan dunia dari Sulawesi Tengah ya dan kemudian bahwa agama Islam yang kita anggap Tuhan nanti kita seminarkan ada dari banggai Imam sahabat tidak hebat nanti kita hebat betul baik ini malam ini saya sangat berbahagia sekali karena banyak berdiskusi bertukar pikiran dengan tokoh senior ya politisi senior di Sulawesi Tengah yang sudah punya banyak pengalaman dalam mengurus daerah ini beliau mengurus di Mastura meskipun waktunya sangat singkat tetapi kita banyak mendapat ide-ide gagasan-gagasan baru untuk membangun Sulawesi Tengah kita doakan Bung Cudi semoga sehat walafiat Bung Cudi terus bersama rakyat membangun Sulawesi Tengah ini Insya Allah ya Amin terima kasih demikian bincang-bincang kita malam ini sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai